Ikatan Dokter Indonesia atau IDI siap mengisi jumlah kekurangan dokter spesialis di daerah. Namun dengan catatan, pemerintah menyiapkan mekanisme distribusi dan data jumlah kebutuhan dokter di setiap daerah. Menurut Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaidi di Jakarta pada Selasa 13 Desember, pihaknya tidak berwenang menetapkan jumlah dokter yang dikirimkan ke daerah. Mekanisme distribusi dokter spesialis tersebut diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Metode Percepatan Pendidikan dibantu oleh Kemendek Butristek. Lebih lanjut, Adib menyampaikan IDI siap membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di daerah dengan pengaturan mekanisme yang ditentukan. Jadi bicara sekarang terkait dengan produksi, distribusi, mismatch-nya itu dijawab dengan yang pertama kita dorong sekarang daerah melakukan mid-assessment berapa jumlah dokter dan dokter spesialis di tiap obat-obatnya. Jadi kita punya formasi nanti. Sehingga dari situ akan menjadi sebuah cerminan. Berapa sih sebenarnya kode-kode-kode yang dibutuhkan? Di samping itu Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Setio Widi meminta pemerintah daerah agar lebih proaktif mendata jumlah kekurangan dokter spesialis yang ada di daerahnya. Sehingga usulan kekurangan dokter spesialis bisa segera terakomodir. Adapun pemerintah kesehatan mencatat saat ini jumlah dokter di Indonesia sebanyak 140 ribu orang. Angka tersebut masih kurang dari rekomendasi yang diberikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dengan skala perbandingan jumlah dokter, yakni 1 banding 1.000 jiwa. Dari Jakarta, Muzdafar Fauzan, Kantor Berita Antara, mengartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.